Anies Mata siap bertarung dengan Jokowi di Pilpres 2019 Memasuki tahun politik dan menuju pemilihan Presiden 2019 Mulai banyak tokoh-tokoh ataupun politikus yang mencoba peruntungan ikut bertarung di Pilpres 2019 Salah satunya, mantan Presiden PKS Anies Mata baru saja memperkenalkan diri sebagai Capres 2019 Di hadapan peserta Musyawarah Kerja Nasional, Mukernas, Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KA Kami Anies Mata diketahui menjadi salah satu kandidat Capres 2019 dari 9 nama yang dikeluarkan PKS Ia masuk dalam daftar 9 Capres dalam internal PKS dan siap bertarung dengan calon lainnya termasuk dengan Presiden Jokowi, Incumbent Itu memang baru diputuskan oleh Majelis Syuro, PKS Saya berterima kasih kepada seluruh kader yang telah memilih saya Dan saya akan coba memegang amanah itu, ujar Anies di Hotel Royal Puningan, Jakarta, Sabtu, 3 Februari 2018 Anies menilai Indonesia membutuhkan arah baru agar siap bersaing dengan negara-negara lain di dunia Ia menganggap kondisi Indonesia saat ini tak bisa terbang tinggi karena perangkat pengetahuan yang dimilikinya masih rendah kualitasnya Untuk ke arah sebenarnya, Indonesia harusnya bisa jadi peringkat kelima dunia, jelas Anies Anies mengatakan Indonesia harus memiliki pemimpin yang mempunyai pengetahuan tinggi Indonesia ini kalau punya leadership yang berpengetahuan saya kira akan buat kita terbang tinggi, ucapnya Soal akan mencari dukungan ke Partai Gerida, Anies menilai hal tersebut masih terlalu jauh Ah belum itu masih jauh Jalannya masih panjang banget, kilahnya Untuk diketahui, PKS sudah menetapkan 9 kandidat Capres dan Cawapres yang akan diajukan dalam pemilu 2019 Berikut nama-namanya 1. Dr. Ahmad Haryawan, LC, MA 2. Dr. M. Hidayat Nurwahid 3. M. Anies Mata, LC 4. Prof. Dr. Irwan Prayitno 5. M. Sohi Buliman, PHD 6. Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri 7. Insinyur Tifatul Sembiring 8. DRSA Muzamil Yusuf, M. A. S. 9. Dr. Mardhani Ali